hai 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 iya kan tepuk goreng garam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balai waksing kesampak dimanapun anda berada Semoga kalian baik-baik saja Jangan lupa menganiwak menawaki kepenak Di video kali ini kita akan menayangkan Bagaimana proses pembuatan naget ikan dengan bahan dasar ikan nila Tanpa banyak basa basi mari kita saksikan Proses pembuatan naget ikan berbahan dasar ikan nila Selamat menyaksikan Kalau ikan air tawar Kalau belinya masih hidup Sudah pasti baik ya Sudah pasti segar Tapi yang namanya ikan segar Itu juga termasuk Ikan yang sudah Tapi kondisinya masih baik Nah kondisinya masih baik misalnya ini Kalau ditekan Pas dagingnya ini Itu kembali Jadi masih elastis ya Terus ininya Matanya Matanya masih Baik ya Masih agak cembung Matanya lho Matanya cekung Matanya Itu yang kedua Yang ketiga Injangnya Ini selesai Masih merah Terus baunya Baunya jelas Biasanya kalau yang sudah kesek itu Amisnya benteng Agak kebusuk Terus Kalau yang ini sudah dicuci Jadi sudah kesek Nah biasanya kalau yang Kalau yang reformalin Malah tidak kesek Eh malah kesek banget Kalau Karena lendire hilang Kalau yang Tidak performalin Tapi segar Masih ada Lendire Tapi tidak banyak Tidak sebanyak Ikan yang sudah rusak Ikan yang sudah rusak Kan lendire kata Baunya menyelat Kalau ikan yang masih segar Kan baunya Harus ikan segar Ngetenir Tahan ngepul Ibu Terus kembali lagi Ke bahan ikan Yang kalau Pandilan mau ngolah Tidak harus ikan ini Karena Ikan lele bisa Ikan gurame bisa Semua ikan yang ada Misalnya ikan air tawar Yang itu tempolang ada Bisa Termasuk ikan gabus juga Bisa Tapi kalau untuk usaha Kamu perhitungkan harga bahan Ikan berhitungkan harga bahan Tapi ikan milah Menurut penelitian Proteinnya paling tinggi Kalau untuk ikan air tawar Bukan gurami Tapi ikan milah Yang proteinnya paling tinggi Kalau laut apa bu? Bisa Temgung Murah Ikan kembung itu kan murah Itu proteinnya tinggi Nah kalau ikan lele Ikan lele Proteinnya juga tinggi Tapi mengadu omega Karena lemaknya Gitu Itu kelebihannya ikan Lele Nah kalau ikan grame Ikan grame Harganya istimewa Rasanya istimewa Itu lemak Baiknya Selain protein Tapi proteinnya Lebih tinggi Ikan milah Jadi tidak perlu Lagu Seperti itu Gramen Misalnya kebaran Masak grame Tidak apa-apa Masak ikan milah Masak itu Ini proteinnya tinggi Masak ikan lele Lele Protein tinggi Terus Omega 3-nya Juga tinggi Kalau ikan grame Memang Harganya sudah istimewa Rasanya juga istimewa Nah itu Lemak Baik Lemak ikan kan Naik Nggak Isinya setah Sekarang Jadi Ikan grame Terus Ikan melem Ya calir bu melem Buri Buri Melem Rawes Buri Ini Ini Ngomotan Bici Ini Betul Memang Mengandung MSG Alam Jadi Kenapa Ikan melun Itu Enak Buri Mengandung MSG Alam Jadi Tidak apa-apa Dikonsum Sampai Buri Melun Dikoreng Buri 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 Kenapa Agak Berbeda Masalah Produk Buri Buri Melun Buri 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 Pengetahuan Tentang Ikan Resetnya Bisa dicatat dulu Untuk yang Naget Monggo Rasanya Daging giling Nyebutnya Daging ikan Yang giling 500 gram Terus Garam 10 gram Terus Terik 2 gram Terus Air es Ini Buat Nonton Air es Air biasa Itu 3 gram Sendok 18 Gelas Oke 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 Karena Di sini Ukurannya Berang Menggol Nanti Disesuaikan Saja Ngukur Bareng Bareng Ini Gelas Bintang Lokok Sendok Air biasa Data Sekur Air Nanti Hitung Ya Terus Ada Minyak Sayur Minyak Sayurnya 19 Gram Terus Gula Biasa Boleh Gula Halus Boleh Tujuannya Gula Halus Handphone Nebut Kalau tidak Kalau tidak ada Untuk akar Paket Gula Spasial Gula Halusnya Berarti 7 gram Totalnya Nanti yang 1 gram Atau Sedikit Gula Bawang Bawang Merah Bawang Putih Nah Terus Nugget Biasanya Ada Pelapisan Seperti Ini Loti Macem Macem Supaya Ini Menempel Ada Biasanya Nanti Nopo Gelot Ya Kalau Untuk Sekalar Telur Telur Oke Aneh Dek Bisa Dek Bada telas Telur Pinten Nah Kita Buat Larutan Yang Namanya Larutan Rantel Itu Bahannya Tepung Tepung 150 Gram Tepung Mencena 75 Gram Baking Powder Napa Nek Baking Powder Nya 2,5 Gram Lada Lada 2 bungkus Ya Bungkusnya Berapa 7 Gram Terus Barangnya 15 Gram Nek Panen Ini Bebas Nek Kan Namun Kita Kurang Nek Resep Tengganti Telur Nek Tengganti Tengganti Nek Namanya Tengganti Butter Nek Namanya Larutan Butter Nek Supaya Nek Dijual Nek 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 Dijual Kata Supaya Nek Tengganti Nek 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 Terus Sama Air Es Air Es 250 Gram selera berdipolosan yang besar atau mau pakai ilisan wortel, mau pakai ilisan gincis yang girawis kecil, selera kalau ini sesuai selera punya nengil dengan apa, tapi sebenarnya penolahan itu memanfaatkan ikan bintang, misalnya bekas injutan, misalnya lele, nopo gramesim pun majir pun akhir karena rasanya sudah tidak begitu buri, biasanya diolah, ditampai, ini semuanya rasanya tetap benar jadi kenapa nek katos ini di filet ikannya harus yang besar, nek yang kecil, buat yang nonton ini pun nek kan pertama dari punggung, ini potong hidung boleh, kalau memang tidak bisa, tapi hujan tidak ada masukan lumbu? oh iya tidak apa-apa kalau udang rasanya sudah keluar, tidak perlu terang-terang ini dari mandi ini sama ini dari mandi ini sama kalau di durang ini tidak apa-apa saya tepung pokoknya ini bisa lihat punggung, netek ya jangan terus dari punggungnya dulu ya kita bawa nanggir terus nek pandang itu ada istimewanya rumus durinya sudah ketahuan ini kan Anu sudah disayat sih ya seharusnya memang kalau dibuat jangan dulu otaknya sepatut, semangke main alloy itu oke ini sudah bersih mutan mutan ini nampil kan kulitnya gak ikut ya terus dikuliti dari ekor ini tinggal di nampil kan nampil kan sebenarnya tidak apa-apa nanti di nampil kan hitam-hitamnya karena berwarna kan nampil kan nampil kan nampil kan nampil kan kaya empek-empek juga kulit juga nampil kan 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 kalau lele mulus lele patin mulus gak apa-apa disini memang ikan nampil kan nampil kan nampil kan sepatutnya nampil kan naik terima kasih keren keren dan misalnya juga harus tajam agak darah, agak terigu misal merah, rambutnya jadi pertama menghancurkan ini dulu istimewanya ikan itu buat takso itu kan harus pakai ayam es cukup dengan ayam es lalu ikan supaya nanti timbul tektak jeli nampak kenyal itu pas gulia jauh, jauh, jauh masukkan ini deh ini ada resepnya kita bisa makan ini sudah naikin jadi pas blendernya langsung dikasih yang nak blendernya tercincang oke, kotoki kotoki masih kotoki apa 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 kita apa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.